Romantika Sebilah Pedang Jelit 7. Bagian 2. Bertemu lagi kait perpisahan. Bab 1. Manusia Persilatan. Ada sementara orang sama persis seperti senjata tajam yang terbuat dari baja asli, sekalipun lenyap dari peredaran namun masih ada wujudnya. Di dunia memang selamanya terdapat dua jenis manusia. Jenis pertama adalah manusia yang hidup untuk membakar diri, untuk menempa diri, karena dengan membakar diri dia baru tampak bercahaya, sekalipun cahaya tersebut hanya memancar sekilas. Jenis kedua adalah manusia yang selamanya menyaksikan orang lain membakar diri, menyaksikan orang lain menempa diri, membiarkan cahaya yang muncul dari tubuh orang lain menyenari dirinya sendiri. Manusia semacam inikah yang disebut manusia pintar? Padahal perubahan jurus pedang ke-15 yang dimiliki Yan Capsa bukan hanya Sam Sawya seorang yang pernah menjumpainya. Tatkala Yan Capsa menggunakan jurus serangan tersebut, secara dianggiam Tiat Kei Seng berdiri menonton di sisi arena. Tiat Kei Seng terhitung salah satu orang yang pernah mendapat petunjuk dari Yan Capsa, namun tidak pernah diakui sebagai muridnya, dia pasti sangat ingin bertemu denganmu, sebab walaupun kau bukan muridnya namun kau lah satu-satunya ahli waris yang pernah memperoleh petunjuk darinya, dia pasti berharap dapat melihat pedangmu untuk terakhir kalinya, perkataan itu disampaikan Sam Sawya kepada Tiat Kei Seng di kemudian hari. Oleh sebab itu orang yang bisa menggunakan jurus ke-15 hasil gubahan Yan Capsa bukan hanya Sam Sawya seorang. Tiat Kei Seng pun bisa. Seandainya ular berbisa akan muncul kembali, belum tentu itu terjadi di tubuh Sam Sawya. Sekali kau menjadi orang persilatan, selamanya kau akan menjadi seorang manusia persilatan, perkataan itu diucapkan Sam Sawya kepada Tiat Kei Seng. Sekali kau menjadi Cias Yau Hong, selamanya kau tetap Cias Yau Hong inilah jawaban dari Tiat Kei Seng. Padahal hidup sebagai orang persilatan, walaupun mereka bagaikan daun yang gugur terhembus angin, daun teratai di atas permukaan air. Walaupun mereka tidak berakar, namun orang-orang itu mempunyai semangat, memiliki jiwa setia kawan. Sekalipun mereka kerap berada dalam kesulitan namun tidak pernah mengeluh kepada langit, tidak pernah mengeluh pada bumi. Mereka tetap memiliki penghidupan yang penuh warna-warni, penghidupan yang senang dan bahagia. Jalan raya yang mementang dalam dunia persilatan walaupun tidak pernah bisa diramalkan, tapi hidup sebagai orang persilatan, mereka tetap akan merindukan semua kejadian yang ada dalam dunia kangong. Jika ada orang dapat menemukan kembali resep minggo masan berarti ada orang yang dapat menciptakan juga hawa tubuh, kata Taitian sambil menatap Hang Coan Sin. Banyak kejadian di dunia ini yang sukar untuk diramalkan, ada orang rela terjun ke sungai, ada pula yang senang bunuh diri. Taitian menghela nafas panjang, sambil membalikan tubuh ujarnya, kuburlah mereka baik-baik yang dimaksud adalah tubuh Hang serta Un Hoi E. Pasti jawab Hang Coan Sin serius, memang begitulah peraturan yang berlaku dalam pesanggerahan pengobatan Coan Sin, benarkah begitu? Ada saat matahari terbit, ada saat matahari terbenam, oleh sebab itu ada malam hari. Ada orang jahat, ada pula orang baik. Maka muncul orang yang bertugas menegakkan hukum. Semuanya itu bukan berubah dalam waktu sekejap, semenjak kehidupan dimulai, semuanya pun dimulai. Tapi ada satu hal yang sudah ada, sudah ditentukan sejak adanya kehidupan, yaitu, kejahatan tidak akan bisa memenangkan kebenaran. Selamanya hukum itu berlaku, dari dulu hingga nanti. Istana Raja Muda Lemong sangat lebar, luas dan megah. Apalagi bila malam telah menjelang tiba, orang selalu merasakan hawa menyeramkan yang tidak terlukiskan dengan perkataan. Orang tidak tahu kenapa bisa muncul perasaan seram seperti ini, mungkinkah lantaran bangunan? Istananya kelewat luas? Atau karena suasananya kelewat hening? Malam semakin larut, udara pun terasa makin mempeku, ke depan bintang bertaburan di seluruh angkasa. Chu Chong Kuan sudah belasan tahun bertugas di Istana Raja Muda Lemong, diawali dari seorang kacung hingga kini menjabat seorang Chong Kuan, suatu perjalanan karir yang tidak mudah. Sekalipun sudah hamat lama dia berdiam di situ, namun jika malam tiba, dia sendiri pun tidak berani berjalan seorang diri dalam kebon yang luas itu. Chu Chong Kuan bernama Chu Lyok, Lyok yang berarti hijau. Dia mempunyai tiga orang saudara, semuanya menggunakan warna sebagai namanya, Lotoa bernama Chulan, Biru, Lajib bernama Chupek, Putih, Losam bernama Chu Lyok, Hijau, dan Si Buncit bernama Cucing, Hijau Pupus. Walaupun Chu Lyok bernama Si Hijau, Lyok, dia justru paling benci mengenakan pakaian berwarna hijau, tentu saja dia terlebih tidak suka bila mesti mengenakan topi berwarna hijau, mengenakan topi hijau artinya punya bini yang selingkuh. Dalam hal ini, asal dia seorang lelaki, hampir semuanya tidak suka dengan hal tersebut. Malam ini Chu Chong Kuan mengenakan jubah berwarna biru tua, dengan susah payah dia telah meronda satu putaran di sekeliling gedung Lemonghu. Itulah tugas yang harus dia selesaikan setiap malam menjelang naik keranjang untuk tidur. Tidak mungkin ada pencuri berani mencuri barang dalam istana Raja Muda, dalam hal ini Chu Chong Kuan sangat paham, namun setiap malam dia tetap harus melakukan perondaan. Selesai meronda di loteng-teng W.E. Siowlo, perlahan-lahan Culiok menghembuskan napas lega, dia memutuskan sekembalinya ke kamar nanti dia akan menyuruh bininya menyiapkan berapa macam hidangan untuk teman minum arak. Malam sudah semakin kelam, suasana pun bertambah sepi, semua orang sudah mulai terlelap tidur di kamar masing-masing. Sejak tadi Hoa Ugi sudah naik ke pembaringannya, dia tinggal di loteng-teng W.E. Siowlo. Raja Muda Selatan Nyo Ocing berdiam di pesanggerahan pengobatan untuk merawat lukanya, tai suya mendampingi di sisinya. Inilah kesempatan bagi anak buah yang bekerja di istana Lemonghu untuk mengendorkan kewaspadaannya, sebagian ada yang sudah kabur, sebagian sudah molor. Tidak heran kalau suasana dalam istana itu sangat ening, sepi dan tidak kedengaran sedikit suara pun. Di tengah keheningan yang mencekam itulah mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat masuk kebalik pepohonan. Bayangan itu ramping dan langsing, mirip sekali dengan tubuh seorang wanita. Dia mengenakan pakaian Yeheng Ie berwarna hitam, wajah berikut kepalanya ditutup dengan kain kerudung hitam sehingga yang nampak hanya sepasang matanya yang jeli. Begitu tiba dalam hutan, dia menengok sekeliling tempat itu sekejap kemudian dengan cekatan menyelingap kebalik kegelapan. Sekali lagi dia melayang turun di depan pintu kamar tidur Raja Muda, setelah menyapu sekeliling tempat itu sebentar, perlahan dia mendorong pintu dan menyelingap masuk ke dalam. Suasana dalam kamar itu gelap gulita, tapi perempuan itu tetap melakukan penggeledahan di seluruh ruangan. Gerak-geriknya cekatan, teliti dan terlatih, sekilas pandang dapat diketahui kalau dia adalah seorang jago yang sudah mendapat latihan ketat. Tidak selang berapa saat kemudian dia sudah selesai menggeledah seluruh ruangan, tapi kelihatannya benda yang dicari tidak berhasil ditemukan. Dengan cepat orang itu melakukan penggeledahan lagi, satu ruangan demi satu ruangan, hampir semuanya diperiksa dengan seksama. Sebenarnya apa yang sedang dia cari? Tampaknya orang itu semakin gunda bercampur gelisah, baru saja akan menerobos jendela untuk meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dari luar sana meluncur lagi sesosok bayangan manusia. Sungguh cekatan orang itu, sepasang tangannya yang tajam bagai golok secepat kilat membacok ke arah tubuh si pendatang. Serangkaian serangan berantai dilancarkan bertubi-tubi, selain cepat, serangannya pun ganas dan telengas. Dia tidak ingin rahasianya ketahuan pihak lain, maka dia harus menghabisinya wasi pendatang secepatnya. Sudah 36 jurus serangan yang dialancarkan, namun jangan lagi melukai musuhnya, menyentuh ujung bajunya pun tidak mampu. Baru saja si penjalan malam itu siap melancarkan serangan mematikan, tiba-tiba terdengar orang itu berkata, Seharusnya, sejak awal melancarkan serangan tadi kau sudah menggunakan ilmu andalanmu, begitu mendengar perkataan tersebut, si penjalan malam segera menghentikan serangannya, dengan pandangan keheranan dia berseru, kau adalah langit bening bagai air, naga terbang di angkasa, bulan berapa tanggal berapa si penjalan malam segera membalas. Bulan 3 tanggal 7, jelas bukan nama seseorang tapi suatu tanggal, mungkin juga bukan nama tanggal tapi sebuah kode rahasia. Tapi kode rahasia itu kini melambangkan seseorang, melambangkan salah satu anggota dari suatu organisasi rahasia yang sangat besar. Dalam 400 tahun terakhir belum pernah di dalam dunia persilatan terdapat sebuah organisasi rahasia yang sedemikian besarnya melebih perkumpulan Ching Leonghwe, perkumpulan Naga Hijau. Anak buahnya terdapat di 360 buah cabang yang tersebar di seantaro jagat dengan penanggalan Imlek sebagai kode rahasianya. Sagwe E.J.J. atau bulan 3 tanggal 7 hanya melambangkan seorang toucu dari sebuah kantor cabang. Kau kedengaran sip pejalan malam berseru kaget. Kau pasti tidak menyangka kalau aku adalah Sagwe E.J.J. bukan? Ketika cahaya bintang memancar masuk melalui jendela dan menerangi wajah orang itu, terlihatlah selembar wajah yang cantik, bersih dan sama sekali polos. Ternyata orang ini tidak lain adalah Siaw Tiap. Sambil tertawa dia awasi pejalan malam itu kemudian katanya, jarang sekali ada orang yang tahu kalau aku adalah anggota perkumpulan Naga Hijau, YAA. Memang sama sekali tidak kuduga, kata orang itu sambil menghela nafas, bahkan mimpi pun aku tidak pernah menyangka, Siaw Tiap tertawa cekikikan. Aku pun tidak mengira kalau kau akan turun tangan pada malam ini, katanya. Bila melewati malam ini, mungkin kita sudah tidak akan menemukan kesempatan baik seperti ini lagi. Selewat malam ini, seng ular pun telah diusik. Mana mungkin bisa dijumpai kesempatan baik lagi dibalik senyuman Siaw Tiap terselip nada menyindir. Bagaimana menurut pendapatmu ketika pertama kali masuk kemari, waktu itu aku masih berusia 16 tahun, sama seperti kau, aku pun ingin cepat-cepat mencapak pahala dengan segera melakukan tindakan, Siaw Tiap menghela nafas panjang, AAAI. Akhirnya nyaris aku kehilangan nyawa, AAAI sepintas lalu Nyo O Ching kelihatan seperti orang polos yang tidak punya akal, jika kau menganggapnya begitu, ku anjurkan lebih baik cepat-cepatlah siapkan peti mati untuk dirimu. Setelah menarik nafas panjang, dia melanjutkan, terlebih manusia yang bernama Taitian itu, dia adalah seorang jagoan yang harus diwaspadai, benarkah tidak peduli pada saat apa, di mana dan berada dalam suasana apapun. Asal kau berbincang dengan Taitian maka secara diam-diam dia akan mencatat semua pembicaraannya dalam sebuah buku catatan, ujar Siaw Tiap, mungkin dia akan mengarsip data tersebut dan tidak pernah akan digunakan untuk selamanya. Tapi bila suatu ketika kau berhadapan dengannya sebagai lawan, maka catatan itu akan menjadi titik kelemahanmu, pejalan malam itu mendengarkan dengan seksama. Kembali Siaw Tiap berkata, semua orang yang pernah bersuah dengannya pasti ada data di dalam buku catatannya, termasuk data tentang dirimu maupun aku. Bagaimana dengan Nyo O Ching? Apakah dia pun menyimpan data Raja Muda benar, aku pikir aku sudah memiliki kelemahan dari Taitian, kata orang itu sambil memandang ke tempat kejauhan. Kau keliru, kenapa jika kau anggap karena dia menyimpan data tentang ong ya maka hal ini bisa kau jadikan titik kelemahannya, pemikiranmu itu keliru besar, lantas apa yang harus kulakukan sekarang balik ke kamarmu dan segera tidur, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, hanya begitu benar, baiklah, pejalan malam membalikan badan dan berlalu. Dengan tenang Siaw Tiap mengawasi pejalan malam itu hingga lenyap dari pandangan, sekulung senyuman dingin tiba-tiba tersungging di ujung bibirnya. Dia menutup kembali daun jendela lalu membuka pintu dan berjalan keluar dari situ, setelah itu dia merapatkan kembali pintu ruangan. Suasana dalam ruang baka itu pun pulih kembali dalam keheningan. Betulnya sangat hening. Tidak lama sepeninggal Siaw Tiap, dari balik kamar baka yang hening tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia. Langkah itu sangat lirih, meski lirih namun masih bisa diketahui kalau suara itu memang langkah kaki manusia. Dari balik sudut ruangan yang gelap munculnya seseorang, dia menuju ke depan jendela, menghentikan langkahnya kemudian baru menengok ke arah luar. Cahaya bintang menyinari wajahnya membuat rot muka orang itu kelihatan sangat jelas, ternyata dia adalah cucong kean, culiok. Sejak tadi culiok bersembunyi di dalam kamar baka, mengapa Siaw Tiap dan pejalan malam itu tidak menyadari kehadirannya? Padahal ilmu silat yang dimiliki Siaw Tiap berdua sangat tangguh, mengapa mereka tidak sadar kalau di dalam kamar masih terdapat orang ketiga? Apakah ilmu silat yang dimiliki culiok jauh lebih tangguh dari mereka? Atau ketajaman pendengaran mereka tidak setinggi kufu yang mereka miliki? Kedua-duanya bukan. Siaw Tiap bisa diutus perkumpulan naga hijau menjadi metu-metu di tempat itu, jelas kepandainya pasti hebat, ketajaman pendengarannya pasti luar biasa. Mereka tidak berhasil menemukan jejak culiok karena cucong kean sangat sederhana. Sedemikian sederhana dan bersahajanya sehingga walau dia berada di sisimu pun kau tetap tidak menyadari. Sedemikian sederhananya sehingga kau tidak memperhatikannya. Oleh karena dia kelewat sederhana maka kau tidak berdaya untuk memperhatikannya. Bab 2. Kait perpisahan yang tidak berdaya. Siaw Tiap berjalan menuju kebalik hutan kemudian berhenti, dengan tenang diawasinya leteng-tengwa Siawolo. Entah berapa saat kemudian, senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya yang bungil. Berapa saat setelah itu tangannya bergerak perlahan di udara, melakukan sebuah gerakan yang sangat aneh. Belum selesai gerakan aneh itu dilakukan, entah sejak kapan, dihadapannya telah muncul seseorang. Seorang pemuda berbaju hijau telah memberi hormat kepadanya sambil berbisik. Siaw Tiap, bulan 3 tanggal 7 jam cu, datang melapor terhadap anak buahnya yang mampu bekerja. Biasanya Siaw Tiap menaruh kepercayaan sangat besar. Dia segera menurunkan perintah, ajak serta Yeusi dan Susi masuk ke kamar tidurnya O Ching serta kamar baka dan ciptakan keonaran. Baik harus pakai kera kerja seorang ahli baik. Dengan rasa puas Siaw Tiap mengangguk, orang berbaju hijau itu pun lenyap di balik kegelapan. Malam semakin gelap, di langit tidak nampak cahaya rembulan, tidak ada bintang, yang ada hanya awan gelap yang menyelimuti seluruh angkasa. Pada malam yang sama, di sebuah tempat yang jauh sekali dari gedung Raja Muda. Di tempat itu sebenarnya terdapat sebuah bangunan rumah kayu yang kecil dan reyot, sekarang pun terdapat sebuah rumah kayu yang sama, tapi tidak reyot pun tidak kuno, bangunan itu nampak masih baru. Meskipun bangunan rumah itu sudah direbohkan oleh Seng Sem dan anak buahnya, namun dengan cepat Taitian telah memerintahkan orang untuk membangunnya kembali. Ada orang pandai membongkar rumah, ada pula yang pandai membangun rumah, di dunia ini memang tersedia pelbagai macam kejadian, tinggal kau pilih apa yang hendak dilakukan. Bangunan baru ini tidak jauh berbeda dengan bentuk bangunan lama, bahkan bahan yang digunakan untuk membangun pun sama, balok-balok kayu besar. Tentu saja semua perabotan dan dekorasi yang ada di dalam rumah kecil itu pun tidak jauh berbeda. Sekalipun Taitian telah berusaha dengan sepenuh tenaga untuk membangun kembali rumah ini, tapi sayang ada satu hal yang tidak mungkin bisa dia tampilkan kembali. Dia tidak mungkin bisa mengembalikan kenangan. Kenangan yang tertinggal di rumah kayu itu, kenangan yang sudah lewat bertahun-tahun lamanya. Seperti misal di depan pintu rumah tergantung sebuah gembokan yang telah berkarat, kini gembokan itu sudah diganti dengan yang baru. Meja kursi, rangjang, mangkuk, lentera serta anglo yang ada dalam rumah pun sebenarnya diliputi dibu dan terkesan kuno, tapi sekarang semuanya nampak bersih dan baru. Sekalipun semuanya serba baru, masih untung ada sebuah tempat yang masih menyimpan benda lama, sebuah tempat yang sangat rahasia dalam rumah kecil itu. Di balik tanah terdapat sebuah peti besi yang penuh dengan dibu, pasir dan karat. Dalam peti besi yang karat itu masih tersimpan pemetik api serta sebilah senjata yang dulu pernah menghebohkan dunia persilatan. Kait Perpisahan Aku tahu kait adalah sejenis senjata, berada dalam urutan keempat dari urutan daftar senjata, tapi mengapa disebut kait perpisahan sebab senjata kait tersebut? Bila mengheb bagian manapun pasti akan menciptakan perpisahan, jika dia menghebohkan tanganmu maka tangan akan berpisah dengan pergelangan, bila menghebohkan kakimu, kaki pun akan berpisah dengan pangkal paha. Jika leherku yang terkait, bukankah aku akan berpisah dengan dunia ini benar? Mengapa kau harus menggunakan senjata yang brutal dan keji semacam ini sebab aku tidak ingin dipaksa orang untuk berpisah dengan orang yang kucintai? Aku mengerti maksudmu, kau benar-benar mengerti kau menggunakan kait perpisahan tidak lain karena ingin berkumpul terus, benar, tapi ini, kait perpisahan telah terkunci kembali di dalam peti besi itu. Nyo Ching tetap Nyo Ching. Bagaimana dengan Lu Suok Bun? Dimanakah dia sekarang? Ketika dia mengeluarkan kait perpisahan dulu, bukankah tujuannya agar mereka selalu berkumpul menjadi satu? Tapi bagaimana hasilnya? Kait perpisahan masih tetap seperti sedia kalah, tetap terkunci di dalam peti besi yang telah karatan, tetap disimpan dalam tempat yang sangat rahasia. Apakah suatu saat nanti dia akan muncul kembali dalam dunia persilatan? Sekalipun senjata itu amat tersohor, namun bila ada-ada orang yang menggunakannya, benda itu tidak beda jauh dengan sebatang balok kayu. Malam semakin larut. Sepanjang apapun malam hari akhirnya harus berlalu juga. Sinar fajar sudah mulai muncul di ufuk timur, menembusi ranting petohonan dan kebetulan menyinari wajah siau tiap. Angin pagi menggoyangkan ranting. Membuat cahaya seng surya seakan sedang melompat, seperti juga detak jantungnya saat ini, berdetak sangat cepat. Dia tahu hari ini gedung Raja Muda akan luar biasa sibuknya. Semalam ada tiga orang tamu tidak diundang telah menyusup masuk ke dalam kamar tidur serta kamar bakar Raja Muda. Siau tiap tersenyum lebar, tiga orang tamu diundang itu adalah anak buahnya, dia yang mengutus mereka untuk membuat keonaran. Ketiga orang tamu tidak diundang itu pasti akan tertangkap, karena memang itulah tujuannya yang terutama. Jika tertangkap mereka pasti akan disiksa, Kere, Taitian menghadapi para tawanannya paling tidak ada 33 macam. Kere manapun yang akan dipergunakan sudah lebih dari cukup untuk mengungkap seluruh rahasia yang dimiliki mereka, ketiga orang tamu tidak diundang itu pasti tidak akan kuat menahan siksaan. Mereka pasti akan mengakui kalau mereka diutus oleh perkumpulan Ching Leong Hwe. Mereka hanya akan mengakui sebagai anggota Ching Leong Hwe, tidak akan mengakui kalau diutus oleh Siau Tiap. Semalam, pejalan malam telah menyusup ke dalam kamar tidur dan kamar bakar, walaupun kera kerjanya bersih tanpa meninggalkan jejak, tapi dia percaya tidak bakal bisa lolos dari ketajaman matusi rasa tua Taitian. Padahal rahasia identitas pejalan malam tidak boleh terbongkar, oleh sebab itu harus ada orang lain sebagai kambing hitamnya. Itulah salah satu tujuan Siau Tiap mengutus ketiga orang anak buahnya, tujuan yang paling utama adalah membiarkan mereka tertangkap. Taitian pasti akan mengempas mereka, pasti akan memaksa mereka untuk mengakui, mengapa malam-malam menyatroni gedung Raja Muda. Dan dia pun pasti akan peroleh jawabannya, ingin mencuri kait perpisahan. Tujuan terutama kedatangan Siau Tiap dan pejalan malam itu memang bertujuan untuk mendapatkan kait perpisahan. Taitian pasti dapat mengetahui kalau jawaban dari para tamu tidak diundang itu adalah jawaban yang jujur. Tentu saja jawaban mereka adalah jawaban yang sejujurnya. Asal Taitian percaya maka tujuan mereka pun sudah tercapai. Dia percaya Taitian pasti akan melakukan suatu tindakan, asal dia melakukan satu tindakan, bagaimanapun hati-hatinya dia, bagaimanapun rahasianya gerak-geriknya, Siau Tiap pasti dapat menyelidikinya. Sudah cukup lama perkumpulan Ching Leong Hwee mengawasi gerak-gerik Nyo Ching, tujuannya tidak lain adalah untuk mengincar kait perpisahan. Sehari kait perpisahan masih berada di tangan Nyo Ching, sehari pula perkumpulan Ching Leong Hwee tidak berani bergerak, oleh sebab itu kait perpisahan merupakan benda yang harus didapatkan mereka. Nyo Ching pasti mengetahui juga akan hal ini, dan dia pasti akan menyimpan senjata itu tidak jauh dari tempat tinggalnya, dia pasti menyimpan benda tersebut di suatu tempat yang mudah diambil bila mana perlu. Sekalipun Tai Tian belum tentu mengetahui letaknya, yang pasti tidak akan melaporkan kejadian ini kepada Nyo Ching. Mungkin saja Nyo Ching tidak akan melakukan sesuatu tindakan, tapi dia tentu akan menaruh curiga, mungkinkah senjata kait perpisahannya telah tercuri orang? Jika timbul kecurigaan dalam hati Nyo Ching, maka tujuan perkumpulan Ching Leong Hwee pun tercapai. Pagi ini, Xiao Tiap bangun dari tidurnya dengan penuh pengharapan, selesai menyisi rambut dia berjalan keluar dari kamarnya, menembusi udara dingin yang membekukan badan. Dari kamarnya bila ingin menuju ke ruang depan, dia harus melalui Taman Bunga Soatlu, baru saja dia tiba di depan taman, Xiao Tiap segera menjumpai ada seseorang baru saja berjalan keluar dari situ. Culiok dengan membawa sebongkok bunga bwee berjalan keluar dari Soatlu dengan amat santainya. Begitu bertemu Xiao Tiap, dia segera menyapa sambil tersenyum, selamat pagi Nona Xiao Tiap, selamat pagi, waah, kelihatannya cucong koan suka bunga, Sepagi ini sudah menggunting bunga bwee, mau ditaruh kemana sekalipun aku suka bunga, sayang aku hanya manusia biasa, bukan aku yang menggunting bunga bwee itu, mana mungkin aku memiliki kepandaian seperti itu, lalu siapa yang mengguntingnya? Sebetulnya aku ingin minta tolong Nona Xiao Tiap, siapa tahu ketika tiba di sini, kulihat Toa Soatlu sudah berada di sini, wa Toa Soatlu benar, jadi dia yang membantumu menggunting bunga bwee ini benar, waugi muncul dari dalam Taman Bunga. Seharusnya pekerjaan semacam ini adalah tugasku, buru-buru Xiao Tiap berkata, tapi semalam tidurku kelewat nyenyak hingga bangun agak siangan, ah-ah-ah-ah, siapapun yang mengerjakan sama saja, tukas Hoa Ugi, apalagi pagi ini aku memang bermaksud membawa bunga untuk menjenguk ke pesanggerahan pengobatan, Kebetulan juga Taitian baru memberi kabar kepadaku untuk mengirim bunga bwee ke pesanggerahan pengobatan, maka aku pun datang kemari, Juliok menimpali. Sebetulnya tugas itu merupakan tanggung jawabku, kata Xiao Tiap, sekalipun di tengah malam butapun, tetap akan kukerjakan, aku sendiri pun baru memperoleh pemberitahuan pagi tadi, kata Juliok. Pagi tadi, cucong kean tidur sampai pagi benar, semalam tidurku amat nyenyak, tidak ada peristiwa apa-apa semalam tanya Xiao Tiap lagi agak tertegun. Tidak ada mendadak Juliok menarik kembali senyumannya, apakah menurut nona Xiao Tiap, semestinya semalam telah terjadi sesuatu peristiwa, ah-ah-ah mana mungkin, buru-buru Xiao Tiap menutupi kelengahan yang baru saja dialakukan, Aku hanya merasa seperti mendengar sesuatu di tengah malam buta tadi seperti, maksudku, dalam tidurku aku seperti mendengar sesuatu, atau mungkin aku sedang bermimpi betul, terkadang aku pun mengalami hal yang sama, Hoa Ugi segera menimpali, memangnya dalam istana telah terjadi sesuatu? Tidak mungkin bukan betul, seharusnya tidak mungkin, kata Juliok sambil tertawa, oh-oh haya, aku masih ada urusan lain, sampai jumpa ayoh kita jalan bersama seru Hoa Ugi, kebetulan aku pun hendak menuju ke ruang depan, baik. Hoa Ugi manggut-manggut ke arah Xiao Tiap, kemudian bersama Juliok beranjak pergi dari situ, tinggal Xiao Tiap seorang masih berdiri melongo. Mana mungkin tidak terjadi apa-apa? Dia cukup memahami kemampuan yang dimiliki anak buahnya, tapi, kemana perginya ketiga orang anak buahnya itu? Kenapa tidak terjadi sesuatu dalam isana raja muda? Mungkinkah perbuatan yang dilakukan anak buahnya kelewat ahli sehingga tidak diketahui siapapun? Mustahil, perintah yang harus mereka lakukan bukan begitu. Atau mungkin Tai Tian sengaja merahasiakan kejadian ini? Kalau memang begitu, seharusnya rahasia tersebut hanya berlaku untuk orang luar, bukankah Xiao Tiap bukan orang luar? Jangan-jangan, jangan-jangan mereka sudah mengetahui rahasianya. Mustahil, sudah enam-tujuh tahun lamanya Xiao Tiap bergabung di istana raja muda, tidak mungkin rahasia identitasnya terbongkar, apalagi kera kerja Tai Tian selalu berpegangan pada prinsip, jika dia sudah mengetahui rahasia penyamarannya, mustahil orang itu masih bisa bersikap begitu tenang. Lalu apa yang sebenarnya telah terjadi? Xiao Tiap menjumpai dirinya seakan sudah terperosok ke dalam jurang sedalam ribuan kati, dia merasa tubuhnya seolah sudah terjebak dalam kobaran api neraka. Dia benar-benar tidak habis mengerti apa yang telah dikerjakan ketiga orang anak buahnya semalam, kemana mereka telah pergi? Dia mulai sadar, pagi ini bukan pagi yang dipenuhi dengan pelbagai harapan. Bagainya mungkin tidak ada pengharapan, tapi tidak demikian bagi orang lain, apalagi bagi mereka yang berbaring sakit. Nyo Ching berbaring sambil mengawasi bunga buwe yang memenuhi ruang tidurnya, tentu saja Tai Tian yang mengirim bunga itu ke situ, hasil petikan Hoa Ugi. Sudah selesai dibangun tanya Nyo Ching sambil mengawasi bunga buwe dalam kamarnya. Sudah, rumah yang roboh bisa dibangun kembali, bunga yang layu bisa tumbuh kembali, kalau manusia telah berpisah nada suara Nyo Ching kedengaran Amar Sendu. Pasti akan berkumpul kembali, sahut Tai Tian, bukankah kalau ada perpisahan baru ada perjumpaan berpisah biasanya hanya untuk berkumpul dengan orang lain, ucap Nyo Ching sambil tertawa getir. Perkataan ini memang sangat tepat, sejak dulu hingga kini, bila seseorang berpisah dengan seseorang, biasanya ada akan berkumpul dengan orang lain. Tanpa perpisahan dari mana datangnya perjumpaan? Tapi, tanpa perjumpaan, dari mana pula datangnya perpisahan? Sebenarnya berapa jauh jarak antara perjumpaan dan perpisahan? Berapa kesulitan dan kesedihan yang harus dialami? Ada orang bilang, berkumpul itu susah, ada juga yang bilang berpisah itu susah. Bagaimana denganmu? Kalau menurut aku, yang susah itu menjadi manusia, setuju dengan pendapat ini? Aku tidak setuju. Tai Tian langsung menjawab. Tampaknya Nyo Ching sudah menduga kalau dia akan bicara begitu, maka wajahnya sama sekali tidak tercengang. Kenapa tanyanya? Biasanya berpisah karena akan berjumpa dengan orang lain, beda dengan kau, kenapa sekali lagi Nyo Ching bertanya? Biarpun senjata kaitan yang kau gunakan bernama kait perpisahan, tapi dalam kenyataan kau berbuat begitu karena ingin selamanya berkumpul dengan orang yang dicintainya, Nah, kalau tiada perpisahan dari orang itu, bagaimana mungkin kalian bisa berkumpul kembali sebuah ucapan yang sangat masuk akal? Bukankah berkumpulnya kalian merupakan perpisahannya orang lain? Oleh sebab itu, perpisahannya kalian akan merupakan kegembiraan, karena berkumpulnya orang lain. Berpisah kenapa harus sedih? Bertemu kenapa harus digirangkan? Asal kau bisa memandang lebih terbuka, dapat berpikir lebih terbuka, persoalan apa lagi yang bisa mendatangkan penderitaan bagimu. Tidak ada orang lain yang berpisah, mana mungkin kalian dapat berkumpul gumam Nyo Ching. Dia mengulang perkataan itu sekali, dua kali, entah sudah berapa kali, entah sudah berapa lama, Tiba-tiba dia tertawa, tertawa sangat riang, tertawa sangat kalap, tertawanya pun nampak sangat menderita. Gelak tertawa segera memenuhi seluruh ruangan. Bagus sekali, suara Nyo Ching kedengaran agak sedih, benar-benar sebuah perkataan yang amat bagus, tidak menunggu taitian bicara, dia kembali katanya lagi, berpisah? Berkumpul? Kalau memang tidak ada perjumpaan, dari mana datangnya perpisahan matahari di musim dingin kendati pun nampak indah dan menyenangkan, sayang tidak dapat mengusir hawa dingin yang menggidikan hati. Kalau memang tidak pernah ada perjumpaan, dari mana datangnya perpisahan katanya Nyo Ching. Kalau memang ada perpisahan, pasti akan ada perjumpaan, kata taitian, ada sementara perjumpaan sesungguhnya hanya terjadi di dalam hati, tidak pernah terwujud, dalam hati. Nyo Ching mengulang sepatah demi sepatah, perjumpaan di hati, perpisahan pun di hati benar, walaupun kalian berkumpul, namun bila hatinya tetap renggang, dari mana kau bisa nikmati indah dan gembiranya suatu perjumpaan atau dengan perkataan lain. Walaupun kalian berpisah, selama di hati tetap berkumpul, tetap bersatu, kenapa kau mesti menderita karena perpisahan Nyo Ching tertawa, benar-benar tertawa yang muncul dari sanubari hatinya. Biarpun berpisah, asal bertemu dan bersatu di dalam hati, mengapa mesti risaukan dari tanya suatu perpisahan? Dalam 20 tahun terakhir, baru kali ini semua kemas gulannya tersapu bersih oleh sepatah perkataan itu. Dengan pandangan berterima kasih dia tetap wajah taitian. Gan jalan yang selalu menyesakkan napasnya selama 20 tahun terakhir, bila secara tiba-tiba hilang tidak berbekas, tentu saja Nyo Ching merasa sangat gembira. Angin fajar meski dingin namun membawa bau tanah lembab yang harum, mendatangkan pula harapan musim semi yang datang lebih awal. Nyo Ching berbaring di atas pembaringan dengan wajah berseri, sorot matanya kelihatan lebih lembut dan hangat. Tampaknya musim semi tahun ini akan datang lebih awal, katanya. Bukan datang lebih awal, tapi sudah jating jawab taitian. Sudah datang benar, sejak kapan datangnya? Sejak semalam berapa orang? Tiga orang di tempat terang dan dua orang di tempat gelap, cukup besar? Yang seorang sudah kita ketahui sejak awal, kata taitian, yang seorang lagi tidak dikenali culiok. Kenapa bukan saja dia menggunakan pakaian Yaheng Ie, pakaian berjalan malam, tampaknya dengan ilmu sutkutkeng, ilmu penyusut tulang. Dia sengaja memperkecil tubuhnya dan bicara dengan menggunakan ilmu perut dari negeri Tiantok. Oye Anyo Ching kelihatan seperti termenung sebentar, lalu tiga yang terang sudah disekap dalam penjara bawah tanah di ruang bahwa kehembusan angin tentu pernah terasa hangat, curahan hujan tentu pernah lembut dan manusia pun pasti pernah muda. Karena manusia ada yang muda, tentu ada pula yang tua. Jika musim dingin telah datang, musim semi sudah tidak jauh menunggu. Mengawasi udara musim dingin yang membeku, Nyoo Ching bergumam, jika musim dingin telah berlalu, musim semi segera akan menjelang tiba. Bukan betul, kalau begitu, marilah kita sambut datangnya musim semi. Benar-benar akan menyambut datangnya musim semi. Taitian seakan tidak percaya. Benar, sahut Nyoo Ching hambar, kau anggap terlalu awal tidak? Dengan perasaan puas Nyoo Ching mengangguk, katanya sambil menghembuskan napas lega, musim dingin kali ini betul-betul kelewat membekukan badan. Jika musim semi bisa datang lebih awal, kenapa kita mesti menolak kehadirannya benar? Ayuh kita tinjau rumah kayu kecil di tengah hutan bunga Bwe. A A